Penyidikan terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus berlanjut. Belakangan diketahui bahwa kesaksian Dede adalah palsu. Keterangan yang diberikan Dede itulah yang membuat tujuh orang menjadi terpidana, dan masih menjalani hukuman penjara seumur hidup. Pengakuan Dede atas keterangan palsu tersebut, telah diunggah melalui akun media sosial Dede Mulyadi. Menanggapi hal tersebut, kakak kandung almarhum Vina mengaku kaget dan tak menyangka. Saya malah ini ya, saya sendiri jujur kaget. Kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu disuruh begini, suruh begitu gitu kan. Ya jelas kaget sih mas. Percaya atau gimana? Kalau masalah percaya atau tidak kan saya balik lagi ke proses hukum aja lah. Saya menghormati proses hukum gitu kan. Jadi untuk selanjutnya, untuk seterusnya gitu kan, saya menyerahkan ini semua ke proses hukum yang berjalan. Harapannya dari kasus ini seperti apa? Harapannya tetap ingin kita ingin kasus ini cepat terungkap, cepat terang-benderang, cepat ketemu sama pelaku yang sesungguhnya gitu. Bu, pernyataan Dede ini bisa membuat kasus ini lebih terang atau bagaimana Bu? Menurut saya, mungkin ya. Mungkin, jadi semakin banyak orang yang menjadi saksi, yang tadinya saya pusing, saya bundar gitu kan, harus percaya ke siapa, tapi ya balik lagi malah kok menemukan jalan gitu. Dan Ibu harapannya kepada kepolisian, utamanya seperti apakah petugas kepolisian lah yang betul-betul mampu melakukan investigasi dan lain sebagainya. Kepada Baris Krim utamanya. Kepada Baris Krim, saya terima kasih ya, karena sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasus adik saya ini gitu kan, memang banyak yang harapan kami inginkan gitu kan. Harapan yang kami dulu inginkan gitu, harapan yang dulu saya dan keluarga yang lain ingin tahu siapa pelakunya, apa dalangnya, apa motifnya. Terima kasih telah menonton!